Pemirsa didampingi jajaran Forkopimda serta OPD di lingkungan Pemkot Semarang, Wali Kota Semarang. H.V. Arita Gunaryati Rahayu menggelar pantauan mudik di sejumlah lokasi di Semarang. Pantauan dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan pemudnik di Kota Semarang. Diawali dengan menyambangi SPBU, Wali Kota Semarang mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif. Memastikan ketersediaan stok BBM. Meski saat ini stok BBM sudah berkurang, namun Wali Kota Semarang diminta untuk terus memonitor ketersediaannya agar tidak terjadi kekosongan. Pantauan dilanjutkan di Bandara Ahmadiyani. Di Bandara Internasional ini terjadi peningkatan jumlah penumpang 40% dari tahun lalu, dengan jumlah kedatangan sekitar 8.000 penumpang setiap harinya. PT. Angkasa Pura juga telah menyiapkan penerbangan tambahan untuk mengakomodir kenaikan jumlah penumpang. Sementara itu di Stasiun Tawang, dari hasil pantauan terjadi peningkatan penumpang sejak Jumat lalu. Diperkirakan total pemudik tahun ini akan mencapai 270.000 orang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT. KAI telah menyiapkan 13 kereta api reguler dan 6 kereta api tambahan. Sementara dari pantauan harga bahan pangan di toko swalayan serta pasar tradisional, terjadi sedikit kenaikan harga untuk komoditas seperti beras, cabai, daging ayam, dan daging sapi. Meski demikian, wali kota yang akrab disapa Mbak Itai ini memastikan kenaikan tersebut masih tergolong normal, lantaran masih dibawa ketentuan harga ecaran tertinggi atau HET. Ada kenaikan jadi beberapa bahan pokok ini yang biasa menjadi pemicu infrasi, yaitu beras, kemudian cabai, daging. Daging ya, jadi tadi beras ini naik sekitar 101 kilonya itu 30, jadi sekitar 5.000 gitu ya, 5.000 sampai 10.000, kemudian 5.000. Kemudian bawang merah tadi juga naik 4.000. Cabai, ada sekitar merah cabai ini yang sangat luar biasa 20.000. Dan daging ayam sekitar 4.000, dan daging sapi sekitar 6.000. Artinya masih sesuai HET ya? Ya, ya, tapi kan kami juga tadi melihat apakah ini dari pedagang yang menaikan gitu, tapi ternyata memang dari sananya sudah naik. Jadi kita harapkan jangan sampai terjadi kenaikan yang lebih ya daripada saat-saat ini. Guna memberikan keamanan serta kenyamanan para pemudik, pemerintah kota Semarang juga telah menyiapkan posko-posko mudik yang tersebar di berbagai wilayah di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, I News melaporkan. Jawa Tengah, Dimas Yuli, I News melaporkan.